PEMBICARA 1 Selain senjata seperti senapan serbu, submachine gun, senapan mesin atau pistol yang sudah kita bahas, personel TNI menggunakan berbagai peralatan sebagai penunjang baik dalam operasi militer perang maupun non perang. Perlengkapan tersebut mulai dari seragam loreng atau kamuflase, pisau, helm tempur, sabuk, rompi, hingga peralatan seperti night vision dan radio komunikasi. Tidak semua personel TNI memakai seluruh perlengkapan tersebut. Peralatan-peralatan tersebut disesuaikan dengan misi yang sedang dilaksanakan. Seragam loreng dan pisau militer sudah kita bahas dalam episode terdahulu. Dalam video ini kita akan mengulas peralatan perseorangan yang digunakan oleh anggota TNI. Kita mulai dari perlengkapan pelindung. Salah satu bagian paling vital dari tubuh manusia adalah kepala. Untuk itu, dalam pertempuran, kepala harus dilindungi dari sumber bahaya baik berupa tembakan musuh maupun pecahan ledakan artileri, pecahan granat, dan lain-lain. Untuk melindungi kepala, prajurit menggunakan helm tempur. Dahulu helm tempur sering disebut sebagai topi baja karena terbuat dari baja. Namun saat ini helm tempur terbuat dari material yang lebih ringan, semisal kevlar. Meskipun ringan, namun tetap mampu memberikan perlindungan yang dibutuhkan. Dalam sejarahnya TNI menggunakan berbagai macam model helm tempur. Salah satu yang pernah cukup lama digunakan TNI adalah helm model M1. Helm ini merupakan helm standar militer Amerika pada masa perang dunia kedua hingga tahun 1985. Helm ini terbuat dari baja khusus yaitu headfield steel yang merupakan baja baduan mangan. Salah satu sifat baja ini adalah non-magnetik sehingga tidak mengganggu saat prajurit melakukan navigasi dengan kumpas. Berat helm ini sekitar 1,5 kg. Karena terbuat dari baja, dalam keadaan darurat, helm ini dapat digunakan sebagai peralatan memasak. Saat ini helm model M1 masih digunakan dalam pendidikan TNI. Saat ini TNI menggunakan helm dengan bentuk yang mengikuti model BASGT atau dipaca PASGATE. PASGATE merupakan singkatan dari personal armor system for ground troops. Helm ini merupakan helm non-baja yang terbuat dari pahan kevlar. Persaharatan standar helm tempur TNI diatur dalam keputusan Menteri Pertahanan No. 1119 tahun 2009 tentang Standar Militer Indonesia No. SME-STD-93-1. Dalam standar tersebut, helm tempur TNI terbuat dari bahan aramid atau kevlar, polyethylene atau nylon reinforced fiber. Berdasarkan standar di atas, helm tempur TNI harus dapat menahan tembakan langsung dari senjata kaliber 9mm dan kaliber 38 pada jarak 5 meter. Tembakan tidak boleh tembus dan jika ada deformasi maksimal sebesar 10%. Berat helm lengkap dengan aksesorisnya tidak boleh melebihi 1,5 kg. Selain helm standar PASGATE, pasukan untuk operasi khusus menggunakan helm di mana bagian sampingnya dihilangkan. Dengan potongan yang disebut sebagai model high cut, helm ini disebut sebagai helm FAS atau Feature Assault Cell Technology. Dihilangkannya bagian samping di atas telinga memungkinkan helm diintegrasikan dengan perangkat headset radio komunikasi. Pada helm ini juga terdapat attachment di bagian depan untuk memasang night vision goggles dan mounting di bagian samping untuk memasang aksesoris lainnya. Juga terdapat lapisan velcro untuk ditempeli aksesori. Helm TNI sudah mampu diproduksi di dalam negeri. Beberapa supplier helm tempur TNI diantaranya adalah PT Varin Industri Nusantara, PT Persada Aman Sentusa, dan PT Sabawijaya Persada. Perusahaan-perusahaan ini memproduksi helm tempur baik model PASGATE maupun FAS dengan spesifikasi yang sesuai dengan standar yang dipersyaratkan TNI. Salah satu metode untuk membawa perlengkapan adalah dipasangkan pada sabuk. Sabuk ini merupakan sistem angkut perseorangan yang paling dasar. Di TNI, sabuk ini biasa disebut sebagai kopel rim, dari bahasa Belanda kopel yang berarti pasangan dan rim yang berarti sabuk. Sistem angkut dengan sabuk ini sudah digunakan militer dunia sejak awal tahun 1900an. Pada masa awal, pada sabuk ini terdapat tiga tingkat lubang atau islet, sekarang umumnya dua tingkat. Sistem angkut dengan kopel rim yang digunakan TNI banyak dipengaruhi oleh sistem angkut ELIS atau All-Purpose Liquid Carrying Equipment yang digunakan oleh militer Amerika. Peralatan seperti kantong magasin, tempat air minum, maupun pisau dapat dipasangkan pada sabuk ini, baik dengan menggunakan cepitan yang disebut ELIS CLIP maupun dicantelkan pada eyelet dengan menggunakan centelan kawat atau wire hanger. Untuk menahan agar kopel rim tidak turun karena beban berat, maka ditahan dengan tali selempang bundak berbentuk Y. Perlengkapan tempur TNI juga berupa rompi. Rompi ini bisa berupa rompi balistik atau rompi anti peluru maupun rompi sebagai sistem angkut untuk membawa berbagai peralatan seperti magasin cadangan, radio komunikasi, pisau militer, dan lain-lain. TNI menggunakan berbagai jenis rompi atau Vest, baik produksi luar negeri dengan merek terkenal semisal Blackhawk dan 511, juga rompi produk-produk buatan dalam negeri. Beberapa jenis rompi armor yang digunakan TNI adalah Armor Guard Light buatan PT Varin Industri Nusantara. Ada juga rompi buatan PT Persada Aman Sentosa dengan merek pas taktikal. Pasukan Kostrat menggunakan rompi yang disebut rompi sakti, singkatan dari Sistem Angkut Kelengkapan Tempur Individu. Rompi sakti ini terdiri dari dua komponen yaitu rompi balistik sakti atau RPS dan rompi angkut sakti di singkat RAS. Masing-masing dapat digunakan secara terpisah, namun juga dapat diintegrasikan menjadi satu kesatuan. Rompi sakti ini dirancang bangun oleh perusahaan dalam negeri yaitu Elemental Defense Industries. Dalam perancangannya banyak mendapat masukan dari Agus Harimurti Yudhoyono saat masih berdinas di TNI. Selain rompi buatan perusahaan besar, TNI juga menggunakan rompi hasil produksi konveksi skala kecil, diantaranya adalah rompi Durheim Black Mamba buatan Bandung. Rompi modern umumnya sudah menggunakan sistem modular yang digunakan dalam MOLI, Modular Lightweight Load Carrying Equipment. Sistem ini menggunakan webbing yang disebut Pulse, singkatan dari Pouch Attachment Leather System. Di Indonesia, sistem ini disebut Sulam, kependekan dari Sistem Urai Lilit Angkut Modular, untuk memasang bagian tambahan dengan cara melilitkan webbing vertikal dan horizontal dengan cara seperti dianyam. Tas bungung atau ransel merupakan perlengkapan untuk mengangkut barang dalam jumlah relatif banyak. Dibandingkan jenis tas lainnya, tas ransel memiliki keunggulan yaitu tidak mengganggu pergerakan karena berada di belakang badan. TNI menggunakan berbagai jenis dan ukuran ransel. Isi ransel ini disesuikan dengan jenis dan durasi misi yang diemban prajurit TNI. Umumnya, ransel ini berisi pakaian dan sebatu ganti, persediaan makanan dalam bentuk MRI atau military to eat, peralatan survival, dan alat pendukung lainnya. Tas TNI sebagian besar masih berupa tas berbahan kain kanvas terpal. Bahan ini merupakan bahan yang tebal, kuat, dan awet meskipun relatif lebih berat. Namun, saat ini TNI juga sudah menggunakan tas berbahan kain yang lebih modern, semisal Cordura. Tas tersebut juga sudah menggunakan sistem modular MOLI, sehingga jika diperlukan dapat ditambahkan kantong-kantong tambahan untuk menambah daya angkut. Sejak dahulu, TNI sudah menggunakan ransel buatan dalam negeri. Perusahaan pembuat ransel militer yang telah lama menyuplai kebutuhan TNI adalah PT Kuno Internur Sajaya di Tulungagung, Jawa Timur. Selain ransel, perusahaan ini juga memproduksi kopel rim, tenda militer, hingga meja dan kursi lapangan. Tas ransel tempur umumnya dilengkapi dengan fitur quick release. Ransel dapat ditanggalkan dengan cepat, sehingga ketika terjadi kontak, tas punggung ini dapat dilepas dengan cepat agar tidak mengganggu manufur pergerakan personil. Salah satu perlengkapan yang mutlak adalah alas kaki berupa sepatu. Sepatu PDL TNI berbentuk sepatu boot dengan bahan kulit, namun saat ini di beberapa satuan juga menggunakan sepatu dengan bahan kanvas. Sebagian besar sepatu TNI adalah sepatu produk dalam negeri yang dibuat baik oleh kelas peracin maupun tingkan industri. Para peracin sepatu di Cipaduyut telah lama menjadi penyuplai sepatu TNI. Beberapa perusahaan juga mendapatkan kontrak untuk penyediaan sepatu TNI. Salah satu contohnya adalah PT Jatur Bakti Persadat Tanggerang dengan merek Parapelum. Sepatu seri Parapelum Libra menjadi sepatu terbaru yang digunakan oleh TNI. Beberapa satuan elite TNI juga melengkapi seragam tempurnya dengan perlengkapan pelindung lutut atau knipet dan pelindung siku atau elbopet. Perlengkapan pelindung ini umumnya digunakan dalam misi urban warfare atau pertempuran kota. Hal ini dimaksudkan agar lutut dan siku paracuri tidak cedera ketika menjatuhkan diri tiarap di permukaan keras, semisal lantai beton atau jalan aspal. Selain pelindung lutut dan siku, sarung tangan atau glove juga lazim digunakan sebagai kelengkapan pakaian tempur. Dalam misi pertempuran jarak dekat, paracuri TNI juga dilengkapi dengan pelindung mata berupa goggles. Perlengkapan ini melindungi mata dari debu dan bahaya lainnya. Alat pelindung ini umumnya berbahan polikarbonat. Meskipun tidak sepenuhnya tahan tembakan, namun cukup untuk memberikan perlindungan tambahan. Identitas anggota pasukan khusus seringkali dirahasiakan. Untuk menjaga kerahasiaan identitas personil pasukan khusus, mereka menggunakan penutup muka yang disebut balak lava. Balak lava ini bisa dibuat dari berbagai macam bahan, baik bahan alam seperti katun atau sutra, maupun bahan sintetis, semisal polipropilien dan neoprene. Salah satu bahan sintetis yang digunakan untuk balak lava berkualitas adalah Nomex. Nomex merupakan bahan semacam nylon dengan keunggulan tahan api. Pasukan elit TNI menggunakan balak lava baik buatan luar seperti Black Hawk dan Oakley maupun buatan pabrikan dalam negeri. Untuk misi di malam hari maupun dalam ruangan yang gelap, pasukan khusus TNI dilengkapi dengan peralatan Night Vision Goggle atau NVG. Night Vision bekerja dengan melibatkan dekan cahaya yang masuk. Prinsip kerjanya adalah sebagai berikut. Ketika gelombang cahaya atau foton masuk ke dalam peralatan Night Vision diterima oleh sensor yang bernama fotokatode. Fotokatode ini merubah gelombang cahaya atau foton menjadi sinyal-sinyal elektron. Kemudian, sinyal elektron ini di amplifikasi dengan foto multi flyer. Lalu, elektron yang sudah di amplifikasi ini mengenai layar fosfor dan menghasilkan cahaya yang lebih terang daripada cahaya yang masuk. Night Vision umumnya terpasang pada helm dan dapat dilipat ke atas ketika tidak digunakan. Dalam operasi militer, telekomunikasi menjadi salah satu hal yang sangat penting. TNI dilengkapi dengan perangkat radio telekomunikasi. Komunikasi radio ini ada yang tingkat perseorangan, tingkat regu, kompi, dan seterusnya. Untuk pasukan reguler, perangkat radio komunikasi umumnya berada di tingkat regu atau kompi dan berupa main pack yang dioperasikan oleh operator radio. Salah satu radio legendaris yang digunakan TNI adalah ANPRC-77 yang digunakan sejak masa operasi Seroja. Kini, TNI telah menggunakan perangkat yang lebih baru, semisal radio TR2400 buatan SAAB Green Tech Communication System. Radio ini banyak digunakan oleh Kostrad. Radio lain yang digunakan TNI adalah buatan General Dynamics yaitu URC 200 V2. Radio ini digunakan oleh korps pasukan khas TNI Angkatan Udara. TNI juga menggunakan radio komunikasi rakitan dalam negeri lain VDR 100MP buatan PT Line Industri. PT Line Industri adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang peralatan elektronik. Untuk operasi militer khusus atau dalam satuan pasukan elit, setiap personel dilengkapi dengan radio komunikasi. Radio komunikasi perseorangan ini umumnya dilengkapi dengan handsfree berupa headset sehingga dapat digunakan sehabila bertempur. Sebagai sebuah perlengkapan militer, perangkat ini memiliki spesifikasi khusus, semisal menggunakan enkripsi sehingga tidak disadap oleh musuh. Perangkat mikrofonnya juga memiliki fitur khusus yang mampu meredam suara tembakan, sehingga meskipun dalam keadaan bising karena suara tembakan, suara vokal pembicaraan tetap terdengar jelas. Perangkat radio komunikasi yang banyak digunakan oleh unit khusus TNI diantaranya adalah Harris, buatan Harris Corporation dari Florida AS. Seri yang banyak digunakan adalah Harris Falcon 3. PT Line Industry juga sudah memproduksi sistem radio komunikasi personal untuk TNI bernama Lensrat M5. Lensrat merupakan singkatan dari Lens Software Tactical Radio. Sedangkan M5 menunjukkan multiband dengan output maksimum 5 Watt. Itulah perlengkapan perseorangan TNI yang sebagian besar sudah diproduksi dalam negeri. Selain perusahaan BUMN seperti PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia dan PT PAL, ada beberapa perusahaan swasta yang bergerak di bidang industri pertahanan. Beberapa diantaranya sudah disebut dalam video ini. Pada episode berikutnya, kita akan membahas industri-industri tersebut. Kita akan mengulas industri pertahanan dalam negeri. Sampai jumpa.